I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong Pesona Lukas Rapaili, pemain diaspora timnas Indonesia U16 Salah satu pemain diaspora timnas Indonesia U16 Lukas Rapaili akhirnya menjalani debut di piala AFF U16 2024 Pemain berposisi gelandang itu diturunkan sejak menit awal dalam duel kontra timnas Filipina U16 Lukas Li dikenal memiliki kecepatan dan tendangan jarak jauh yang mematikan Kemampuan itu telah ditunjukkan di level klub saat membela de Ansah Force U16 di MLS Next Amerika Serikat Dirangkum dari berbagai sumber Lukas Rapaili lahir di California Amerika Serikat Ibu dan ayahnya merupakan warga negara Indonesia Sang ibu berasal dari Bandung Jawa Barat Sementara ayahnya berasal dari Solo Jawa Tengah Bersama Matthew Baker, Lukas Rapaili sudah mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia U16 Yang berlangsung di Yogyakarta pada Mei 2024 Namun, ketika itu, dia dan Matthew tidak berlatih secara penuh Lantaran harus membela klub masing-masing Barulah pada awal Juni, keduanya kembali bergabung latihan di kota Solo Dalam pertandingan melawan Filipina U16 Lukas Rapaili tidak bermain penuh Dia ditarik keluar, lantaran permainannya kurang berkembang sepanjang babak pertama Pemain berpostor 178 cm itu digantikan oleh Nazir Alvaro selepas dia datur minum Tim perjulukan Garuda Muda itu sukses mengunci kemenangan di Stadion Manahan Solo pada 24 Juni 2024 malam Timnas Indonesia U16 menghajar Filipina U16 dengan skor 3-0 3 gol skuad merah putih tercipta di babak kedua Masing-masing dilesahkan oleh Evandra pada menit ke-65 Serta bris Mohamad Mirza pada menit 71 dan 90 plus 1 Tambahan 3 poin membuat timnas Indonesia kokoh di buncak kelas semen sementara dengan nilai 6 Garuda Muda mengantongi angka sama dengan Laos U16 yang membuntuti di urutan kedua Sementara, posisi ketiga dan keempat dihunguni oleh Singapura U16 serta Filipina U16 dengan 0 poin Pelatih timnas Indonesia U16 Nova Arianto melakukan rotasi Lebih dari separuh pemain diganti pada laga ini Sayangnya, perubahan itu tidak berjalan dengan begitu baik Lantaran Garuda Muda kepayahan mencetak gol pada paru pertama Rotasi sejatinya penting dilakukan Selain memberikan menit bermain Juga sekaligus untuk mencoba taktik dan strategi baru Yang bisa diterapkan Nova Arianto dalam laga-laga selanjutnya Juga sekaligus untuk mencoba taktik dan strategi baru